Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi menjelang siang teman-teman semua apa kabar teman-teman semua semoga semuanya pada sehat-sehat saja teman-teman ya eh sudah lama banget ya hampir dua bulan lebih saya tidak upload video di YouTube saya berhubung ada beberapa aktivitas kesibukan di pekerjaan saya yang membuat saya sedikit apa ya sedikit ketetaran dalam mengupload video Alhamdulillah semuanya udah selesai dan apa sudah mulai lagi untuk aktivitas membuat video untuk konten YouTube saya pada kesempatan kali ini saya sedikit mau berbagi apa pengalaman kepada teman-teman semua ini kebetulan pada kesempatan pagi hari ini saya mau berbagi pengalaman saya mengenai internet mengenai jaringan internet ya ini kebetulan saya ditemani anak saya ya karena saya yang paling kecil ini lagi mainan di sini eh jadi yang saya mau bahas eh kali ini yaitu bagaimana jika sebuah router tertentu ini yang memiliki jack power supply jack PSU nya ya jack PSU nya berbeda dengan spare kita biar kita bisa menggunakan tanpa kita apa namanya tanpa kita harus bingung-bingung mencari jadi saya sedikit menggunakan trik ini ya untuk mempermudah saya jika suatu saat adapter yang saya gunakan untuk di router ini ada yang rusak nah salah satunya adalah untuk router ini ini router dari D-Link yang soket untuk power supply nya POC nya ini kecil dan misalkan saya memiliki adapter yang memiliki jack nya itu yang besar ya otomatis nanti tidak akan bisa masuk di sini bisa ambilkan contoh nih teman-teman ini misalkan ini dimasukin di sini kan nggak bisa nah karena berbeda apa namanya berbeda dimensi ukurannya dari kepalanya ini nah bagaimana supaya saya bisa menggunakan adapter yang kepala besar ataupun yang jack nya ini lebih kecil bisa dipakai di D-Link ini ya cukup mudah dan simpel teman-teman yang diperlukan hanya satu buah jack sebuah jack female jadi jack yang modelnya perempuan ya yang modelnya kayak penjepit ya bukan yang itu jadi bisa kita kombinasi nanti dengan jack bawaan dari D-Link ini bagaimana cara proses pembuatannya atau hasilnya bagaimana sama-sama kita simak di video ini ya teman-teman ya bagi teman-teman yang baru ketemu channel saya channel Agus Bucawates terima kasih sudah mau mampir ke channel saya jangan lupa bagikan like dan subscribe oke teman-teman yuk kita lanjut proses modifikasi ya untuk bahannya yang perlu disiapkan hanya hanya kabel ya kabel secukupnya teman-teman ini kabel secukupnya dan satu buah jack female ya jadi buah jack female ini nanti yang akan kita modif buat sumber input tegangan dari router ini hanya satu buah jack dan kabel ini kabel menyesuaikan panjangnya dan kalau bisa jangan terlalu kecil ya biar enggak terlalu biar enggak menimbulkan panas karena kabelnya mungkin tidak kuat lu di air liri arus dari adapter itu ya walaupun kalau dilihat speknya ini adalah masih di bawah satu ampere ya tapi usahakan menggunakan kabel yang agak sedikit besar ya jangan-jangan terlalu kecil banget ya jangan terlalu serabut banget ya kita teman-teman ya saya skip aja proses pembuatannya nanti tinggal teman-teman lihat dan saya tunjukkan poin-poin yang dirubah atau yang dilakukan modif di mainput dari router ini ya nah ini teman-teman hasilnya ini yang udah saya modif nah ini Jacknya ini Jack yang sesuai dengan adapter yang misalkan kita miliki tapi tidak sesuai dengan cek adapter dibuat yang didiling ini misalkan nah ini saya udah buatkan ini nanti yang masuk ke adapter walaupun misalkan kita udah punya ini kita tetap masih bisa pakai ini karena ini hanya diparalel saja suatu saat teman-teman memiliki cek yang sesuai tak teman-teman tinggal pakai dengan cek yang standarnya saja untuk penampakan yang dibubah bagian mana-mana ya kita tinggal lihat di sini di bagian belakang dari router ini ya nanti kita set tunjukkan ke teman-teman di bagian belakangnya nah ini bagian belakang dari ceknya ini ada dua ada positif dan negatif tinggal teman-teman ambil saja sesuai dengan polarity yang plus nanti teman-teman sambungan di cek yang plus dan yang min teman-teman sambungan di cek yang main jadi tinggal nanti kita bisa pakai dua macam cek mau pakai yang cek kepalanya besar ataupun yang kecil teman-teman bisa menggunakan jadi nggak harus sesuai dengan adapter bawaan dari beli ini simple ya teman-teman ya mudah ya ini teman-teman ini yang sudah saya modif ya udah jadi bentuk akhirnya kayak gini untuk biar lebih menarik mungkin teman-teman bisa kreasi untuk kabelnya atau total letaknya bagaimana biar lebih mudah jadi teman-teman nanti sudah bisa menggunakan dua macam adapter baik kepala kecil ataupun kepala besar buat router teman-teman jadi yang kehilangan adapter atau adaptor yang rusak sperenya berbeda tinggal lakukan kayak gini aja langsung ini saya mau tes teman-teman saya tes apakah nyala apakah tidak akan saya coba menggunakan adapter yang menggunakan kepala besar ini speknya 12 volt ya oke teman-teman ini ini saya akan coba hidupkan untuk router ini ya ini menggunakan power supply yang beda sepeda kepala dengan router ini ini saya akan colokan ke sumber tegangan di sini teman-teman ini saya hidupkan kita lihat wih nyala teman-teman powernya nyala 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 berarti susah jadi bisa digunakan atau aplikasikan buat teman-teman yang memiliki apa namanya power supply atau adapter beda spek kepalanya dengan router yang teman-teman miliki oke semoga sedikit berbagai pengalaman ini bermanfaat buat teman-teman buat teman-teman yang sudah menonton video dari awal hingga akhir terima kasih jangan lupa bagikan like dan subscribe buat teman-teman agar teman-teman tidak ketinggalan video-video yang kami buat oke selamat siang selamat beraktifitas terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati